Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat jatuhobi dimanapun anda berada Kembali lagi di channel Mas Doblo Kacaya Channel yang membahas seputar rawatan ayam laga Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan urutan dan cara yang tepat Dalam mengairi ayam laga sebelum diturunkan ke dalam arena Agar nafas ayam tetap panjang dan tenaga tidak mudah gembos Dalam hal ini peran botoh dalam mengairi ayam Sangat menentukan kinerja dan performa ayam saat sedang bertanding Untuk yang pertama Bersihkan dulu bagian muka ayam Dengan cara dilap atau dibilas dengan sepon atau kain Arahkan bilasan tersebut ke arah depan Atau ke bagian paruh ayam hingga bersih Hindari pemberian air yang berlebih pada bagian lubang telinga Bagian mata dan bagian lubang hidung Atau lubang yang ada di bagian atas paruh ayam Selanjutnya kita mengarah ke bagian leher depan Sampai ke bagian bawah atau tembolok Dan bagian dada ayam Di bagian ini kita basahi dengan air Hingga sudah terasa dingin ketika kita pegang Untuk yang selanjutnya kita mengarah ke bagian dalam sayap kanan Basahi dari bagian atas berulang kali Hingga kulit atau badan bagian samping kanan tersebut sudah terasa dingin ketika kita pegang Lalu lanjutkan dengan membilas seluruh bagian samping kanan ayam Hingga ke bagian kaki sebelah kanan Selanjutnya kita membasahi bagian bawah ayam Sampai bagian pantat ayam secara berulang kali Kemudian kita pindah ke bagian dalam sayap kiri Di sini kita lakukan sama seperti pada bagian dalam sayap kanan Basahi hingga sudah terasa dingin ketika kita pegang Setelah dirasa dingin Kita kembali membasahi bagian bawah Sampai bagian pantat ayam Di sini berikan air agak banyak Untuk memastikan suhu tubuh ayam terasa dingin Dan untuk yang selanjutnya kita mengarah ke bagian punggung ayam Di bagian punggung kita hanya membilas Dengan cara kita menyebab bulu bagian atas Lalu kita lap bagian kulitnya hingga merata Untuk yang selanjutnya Kita lolokkan nasi yang sudah kita kebal Sebesar ibu jari Cukup satu atau dua kali saja Jangan terlalu banyak Setelah itu kita bersihkan bagian tengkorokan ayam Lakukan dua hingga tiga kali korokan Sampai sudah tidak ada lagi sisa bakan yang menempel pada bulu yang kita gunakan untuk membersihkan Dan yang selanjutnya kita bisa memberikan sedikit air minum Pastikan kita membawa air mineral atau air minum yang akan kita minumkan ke ayam Jangan memberi air minum menggunakan air sisa yang untuk mengairi ayam tadi Dan untuk yang terakhir Lap bagian-bagian yang sudah kita basahi tadi Hingga terasa sudah tidak terlalu basah Hindari mengelap pada bagian bulu sayap dan bulu ekor Apabila bulu sayap dan bulu ekor terkena air Lebih baik biarkan saja Karena pada bagian ini air akan jatuh dengan sendirinya Ketika ayam kita lepas dan mengepakkan sayapnya Perlu diperhatikan dalam mengairi ayam yang akan kita adu Pastikan sampai suhu tubuh ayam terasa dingin ketika kita pegang Apabila dirasa masih hangat atau bahkan masih panas Sebaiknya basahi lagi bagian tersebut berulang kali hingga benar-benar dingin Demikian informasi dari kami dalam mengairi ayam yang akan kita turunkan di arena Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat satu hobi semua Jangan lupa klik tombol subscribe Dan tonton terus video dari channel Mas Dob Lokajaya Terima kasih Salam Satu Hobi Terima kasih